oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau bahas sesuatu yang mungkin paling banyak ditanyain setelah beberapa kali sharing soal itu jadi kemarin itu sempet sharing soal konsep jodoh terus juga sempet sharing soal apa yang harus dilakukan saat jatuh cinta ya dua part nah dari tiga sharing itu di youtube jadi teman-teman bisa cek di youtube ya ada tiga video itu yang pertama video tentang konsep jodoh yang kedua apa yang harus dilakukan kalau jatuh cinta part 1 dan apa yang harus dilakukan ketika jatuh cinta part 2 itu bahas banyak dan detail terkait dengan bagaimana cara kita memandang jodoh dan apa yang harusnya kita lakukan ketika kita jatuh cinta gitu di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang ada pertanyaan bagus banget menarik ya jadi di salah satu sharing apalagi di sharing tentang saat aku jatuh cinta apa yang harus dilakukan itu kalau misalkan tiba-tiba kita melihat seseorang ketemu seseorang kualitasnya oke kualitasnya keren terus udah kualitasnya oke dan keren terus kita mikir ah kayaknya mau nikah nih pengen nikah nih apa yang harus dilakukan gitu jadi kalau dalam posisi jadi posisinya simpel kalau orangnya udah ada terus ternyata kualitas-kualitas itu membuat kita merasa wow ini kualitas yang aku inginkan gitu ya atau kriteria yang aku inginkan apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan adalah tetap ya pakai rumus yang saat aku jatuh cinta pakai dua hal yang pertama cek ruang fisik sama ruang psikologis kita cek seberapa dekat kita dengan dia dan yang kedua jaga jarak ya cek ruang fisik dan ruang psikologis yang kedua jaga jarak maksudnya gimana cek jadi gini misalkan kita ketemu orang namanya A kita suka sama A dan A itu punya kualitas-kualitas yang kita inginkan dan kita yakin bahwa yakin ya kita yakin bahwa aku tuh ingin menikahi A jadi bukan cuma pengen main-main dan pengen ngereketin doang oke kalau gitu yang harus kita lakukan adalah cek dulu ruang fisik kita sama A cek juga ruang psikologis kita sama A cek juga ruang maya kita sama A diceknya apanya yang dicek yang pertama dicek adalah jangan sampai ruang fisik kita berbeda sebelum dan sesudahnya jangan sampai ruang psikologis kita berbeda sebelum dan sesudahnya jangan sampai ruang maya kita berbeda sebelum dan sesudahnya maksudnya beda tuh gimana kalau biasanya kita ngobrol jaraknya cuman kalau kita biasanya ngobrol sama dia itu sehari paling tiga kali yaudah biasa kan tiga kali juga gitu kalau kita ngobrol di chatnya ya cukup hal-hal yang umum dan penting ya tetap lakukan itu jadi jangan sampai kita tiba-tiba ruang psikologis ruang fisiknya tiba-tiba mendekat hanya karena kita suka nah kalau ternyata kita mendekat jadi karena kita suka kita akhirnya makin meningkatkan intensitas dekatnya itu perlu diwaspadai karena nanti setan itu akan menggodanya disitu jadi misalkan kita jadi suka nih sama A karena deket ya kita buru-buru cek nih ruang fisik kita harusnya jangan makin mendekat harusnya kita pertahankan stabil karena kalau makin deket artinya lama-lama kita akan mulai tergoda sama setan itu yang pertama ruang fisik ruang maya ya chatting sama dia biasa aja jangan makin intens biasa aja dan juga ruang psikologis harusnya jangan memikirin dia terus nah yang mulai bahaya jadi kalau makin jadi kalau makin meningkat kedekatan di ruang-ruang tadi buru-buru masuk ke poin kedua yaitu jaga jarak harus dijaga jarak dulu kenapa? karena ini belum pasti jadi salah satu prinsip setan itu adalah dia akan mendekatkan kita akan membuat kita makin deket sama orang-orang yang belum halal sama kita sebagai godaan atau ujian nanti setelah jadi ini setelah kita nikah memang naturalnya setan itu akan memisah-misahkan kita jadi kalau sebelum nikah itu pengennya bawaannya berduaan terus deket terus kalau udah nikah kan jadi males berduaan terus kemana-mana nah itu tuh yang harus dibahas padai jadi saat ketemu orangnya orangnya udah ada kita harus jaga ruang fisik ruang psikologis ruang maya dan juga jaga jarak sama dia itu yang pertama ya jaga ruang fisik maya dan psikologis yang kedua jaga jarak pastikan jarak ini tidak membuat setan masuk diantaranya nah setelahnya apa yang harus dilakukan yaudah mulai cari tahu siapa perantara yang bisa kita percaya mulai cari tahu siapa yang bertanggung jawab terhadapnya terhadap si A atau si B mulai tanyakan availability-nya availability itu masih boleh gak untuk dilamar masih boleh gak untuk didekati nah itu baru tanya ke perantaranya jangan ke orangnya jangan declare ke orangnya jadi yang tidak boleh itu kalau menurut saya itu misalnya kita pengen niat untuk menikahi A atau B kita ngechat orangnya dan nanya ke dianya itu sesuatu yang jangan karena itu akan membangun ekspektasi dan harapan seolah-olah akan 100% jadi padahal belum tentu kan nah itu yang harus diwaspadai banget jangan sampai kayak gitu jadi yang harus dicek adalah availability-nya melalui perantara atau orang-orang yang bertanggung jawab atasnya jadi kalaupun nanti orang-orang yang bertanggung jawab itu bilang ke si A-nya jadi kita siapa ya yang bertanggung jawab ke A oh ternyata si C nih nah kita ngomong ke si C kita nanya ke si C available gak gitu nah nanti C bilang iya oke yaudah sikat gitu tapi kalau ternyata si C cerita ke A ya bukan salah kita ya kan itu C yang cerita ke A jadi bangunan ekspektasinya tidak terlalu tinggi nah itu yang harus diwaspadai ya jangan sampai nanti malah kita yang menghubungi A sok-sok kenal sama A dan macam-macam nah proses ini yang harus betul-betul terjaga proses ini yang justru yang tepat tuh proses yang seperti ini gitu jangan sampai justru kita melakukan hal-hal yang justru meningkatkan peluang untuk setan itu masuk diantaranya meningkatkan peluang untuk psikologis kita tuh mudah untuk tersakiti ya jadi kan ini apalagi terutama buat perempuan nih buat para cewek-cewek nih ya jadi tersakiti itu kan gara-gara orang itu si laki-laki itu nanyain availibilitas langsung misalkan dia pengen ta'aruf dia pengen nanyain availibilitas bisa gak untuk dita'arufin dia nanya langsung ke orangnya nah itu kan sesuatu yang apa ya itu kurang cocok lah kurang pas gitu ya mudah-mudahan sampai sini jelas dulu ya jadi usahakan kita memang menetapkan jarak kita ke dia jadi kalau jarak kita sama dia sebelumnya segini nih kita harus jaga terus gitu jangan sampai jarak ini makin mendekat dulu sebelum halal betul-betul jadi kita pastikan jarak ini terus terjaga aja gak berubah gitu itu yang mesti diwaspadai jadi jangan sampai saat kita pengen nikah kita itu tiba-tiba mengumbar keinginan itu ke si orangnya langsung itu sesuatu yang sangat-sangat salah sangat-sangat tidak etis sangat-sangat tidak relevan dan justru mengundang banyak masalah di depannya ke depan harinya bukan cuman dari prosesnya tapi secara psikologis jadi secara psikologis itu kita akan memalsukan diri kita membuat diri kita tampak lebih baik dari sebelumnya nah ini kasus-kasus yang banyak ditemui yang banyak saya temui adalah gini jadi orang itu akan jadi faking good faking good itu pura-pura jadi baik faking good itu jadi pura-pura baik akhirnya memalsukan dirinya berusaha memoles dirinya untuk tampak baik di keluarga calon di si calon bahkan tampak baik bagi keluarga kita sendiri jadi keluarga kita itu jadinya sangat percaya terhadap kita padahal kita sedang memalsukan diri kita jadi kita sedang memalsukan diri kita ke keluarga kita seolah-olah kita siap padahal enggak nah itu yang harus diwaspadai makanya caranya tadi ya jadi kalau ini kita ketemu orang ini suka nih nah jaga jarak ini tetap segini aja terus mau itu di chat jadi biasanya kalau biasanya nge-chat ke dia itu enggak pernah ya jangan coba-coba untuk nge-chat tiap hari itu tuh setan jadi masuk ke situ jadi jaga aja terus disini nah apa yang harus dilakukan tetap jaga jarak sambil cari perantaranya dia siapa perantaranya jadi siapa ngobrol sama perantaranya jadi kita tuh mendekati perantaranya ngobrol sama perantaranya nge-check lingkungannya seperti apa nge-check orang-orang di sekitar itu seperti apa relasinya dia punya temen siapa aja dia punya sahabat siapa aja saudaranya ada berapa pamannya ada berapa bibinya ada berapa tantenya ada berapa gitu ya bu D pak D pak L ada berapa siapa aja anaknya siapa itu cek nanti muter dan kita share terus nah ini yang harus dilakukan jadi bukan ke dianya justru kalau saya saya akan saklak bilang bahwa haram kita untuk menghubungi dia langsung karena karena secara psikologis kita akan false presentation menampilkan diri kita yang palsu faking good bias personal self-fulfilling prophecy lalu nanti hasrat-hasrat dan nafsu ingin memiliki itu akan muncul disitu makanya kalau teman-teman cek beberapa fakta atau data soal pernikahan orang-orang yang bercerai itu selalu bilang gini dia sebelum nikah itu baik loh gak kayak gini kok jadi berubah ya kok jadi berubah kok jadi berubah itu justru yang benarnya bukan yang dulu yang dulu itu yang false presentation yang mempresentasikan diri yang palsu yang dulu itu yang faking good yang pura-pura baik yang benar itu yang udah nikah gitu maka tetap jaga jarak kita nanya ke sekelilingnya untuk meyakinkan sekelilingnya dia jadi kita gak langsung ngobrol ke dianya tapi ke sekelilingnya nah apa yang harus dicari apa yang harus ditanyakan sebelumnya sebelum kita nanya ke lingkungannya kita mulai nanya ke relasi kita dulu ke lingkungan kita dulu gitu kita cek lagi relasi kita jadi sebelum kita mulai bertanya ke lingkungannya dia misalkan gini gimana hubungan dia sama ibunya gimana hubungan dia sama ayahnya gimana hubungan dia sama sahabatnya gimana hubungan dia sama saudara-saudaranya kita mulai dulu dari kita mengenali kita dan relasi kita kita cek relasi kita dulu maksudnya kita cek relasi kita itu relasi kita dengan orang tua kita seperti apa relasi kita dengan ibu kita itu seperti apa Relasi kita dengan teman kita tuh seperti apa Relasi kita dengan saudara kandung tuh seperti apa Ya, itu justru yang penting Kang, seperti apa? Seperti apa tuh jadi gimana? Apa yang harus dicek? Nah, ini yang mulai masuk ke materi Jadi, saat kita ingin nikah Mau itu ada atau nggak ada calonnya Yang pertama kali perlu dicek betul-betul Adalah seperti apa relasi kita dengan orang-orang yang di sekitar kita Jadi, ibarat medan magnet itu kita punya beberapa lapisan Ada ring pertama, lingkaran pertama terdekat Ini kita, ada lingkaran terdekatnya Ada kita, terus ada lingkaran luarnya lagi Nah, itu yang harus kita pastikan dulu Makanya, kita cek dulu nih Ring pertama kita, orang terdekat kita tuh siapa aja Ini katakanlah kalau saya berarti Ibu, misalkan sama adik Nah, bagaimana hubungan saya dengan ibu? Bagaimana hubungan saya dengan adik? Apa yang harus ditanyakan? Cek ke diri sendiri, kira-kira Kalau aku ngobrol sama ibu Itu ngomongin apa? Berapa kali dalam sehari kita berinteraksi sama ibu kita? Misalkan katakanlah Aduh, gak tau gimana cara ngukurnya Gimana cara tau berapa kali kita berinteraksi Yaudah, cek aja Dari bangun tidur Sampai kita tidur lagi Berapa kali kita ketemu sama ibu kita Dan ngomongin apa biasanya Oke, sampai sini paham ya? Nah, dari mulai bangun tidur Sampai tidur lagi Berapa kali kita ketemu adik kita Dan ngomongin apa Kalaupun berinteraksi sama adik kita Terus, kalau kita ketemu teman kita Berapa kali dan berapa lama Ketemunya sama teman kita Dan kira-kira ngomongin apa Nah, ngomongin apa ini kita list Kira-kira teman-teman Kalau ngomong sama ibunya Ngomongin apa? Nah, tema ngomongin apa itu Yang penting untuk jadi data kita Untuk jadi data relasi kita Oh, ternyata kalau aku sama ibu Itu ngomongin ini nih Dan ini dan ini Nah, biasanya Ada empat kategori obrolan Ada empat hal yang diobrolkan Dengan relasi kita Yang pertama adalah Kita ngomongin soal ide Kita ngomongin soal ide Ide itu berarti Bisa jadi sesuatu itu Masih belum ada di kenyataannya Tapi kita sharing ide aja Kayaknya Misalkan kita ketemu si mama nih Bagus banget tidur Ketemu si mama Mah Kayaknya keren ya Kalau Aku Jadi Punya perusahaan ini Itu kan baru ide nih Perusahaannya kan belum ada Oh, ternyata kalau sama mama Itu isinya ngomongin soal ide Itu yang pertama Ide Yang kedua adalah Ngomongin proses Jadi kerjaannya bukan ngomongin ide Sesuatu yang abstrak Sesuatu yang Berupa gegasan Sesuatu yang belum mewujud di kenyataan Itu namanya Ide tadi ya Nah, kalau bukan itu Tapi kita ngomongin sesuatu yang sifatnya gini Mah, hari ini Aku izin ya Mau pergi ke kampus Terus nanti pulangnya mau beli ini Nanti Ketemu si ini Terus mau belajar disini Pulangnya kesini Minta izin ya Pulangnya malam Itu namanya Nyeritain proses Jadi yang pertama Ngomongin ide Yang kedua Ngomongin Proses Nah, itu tema kedua Jadi kita tuh Kalau ngobrol Berinteraksi Itu temanya Yang pertama Kalau nggak ngomongin ide Yang kedua Ngomongin Proses Yang ketiga adalah Ngomongin action Action itu dalam rangka gini Ketika kita ngobrol sama seseorang Kita ngajak orang Untuk mengerjakan sesuatu Melakukan sesuatu Jadi kalau teman-teman yang udah kerja Ke kantor itu Action Jadi datang ke kantor Ketemu Rekan kerja Terus kita ngomongin kerjaan Itu berarti lagi ngomongin action Lagi ngomongin kerjaan Action Kalau kita mahasiswa Datang ke kampus Nanyain tugas Itu tuh ngomongin action Berarti Eh tugasnya apa sih Ada tugas apa Itu namanya Ngomongin action Nah Itu tema ketiga yang diomongin Yang keempat adalah Relasi Relasi itu apa Nanyain Ih gimana kabarnya Misalkan Kita bangun tidur Ketemu si mama ya Terus pas ngomongin sama si mama Mah Kenapa sih diem aja Eh Aku bangun Perubangun Meni cemberut Kok gak nanya sih Gitu Itu berarti kita lagi ngomongin relasi Nah Cek empat hal itu Apa sih Yang kita omongin Sama relasi kita Apakah Ide Apakah proses Apakah action Apakah relation Empat itu ya Nah itu yang harus kita cek Dengan relasi kita Ini nanti Saya akan bikin Pelatihan detailnya ya Soal ini Mungkin Mungkin Akan bareng Dan kolaborasi Sama Anissa Community ya Jadi nanti cek aja Instagramnya Anissa Community Soalnya ini butuh mentor Jadi teman-teman tuh Nanti saya akan bikinin toolsnya Nanti teman-teman isi tools ini Namanya Apa namanya Mengidentifikasi Relasi kita Mungkin buat Hey Alumni juga Nanti akan dibikin ya Teman-teman Hey Yang Alumni Academy akan dibikin Namanya Renovasi relasi Berawal lah disini Jadi Cara ngecek relasi kita Itu kayak gimana Jadi cek Siapa yang Sering berinteraksi Sama kita Terus kira-kira Ngomongin apa Oh ternyata Sama Mama Aku mah Aku tuh ngomongin ide Pantesan Aku tuh ngerasa Kalau lagi buntu Lagi butuh ide Itu ngomongin sama si Mama Ada juga orang-orang Yang ngomongin ide Sama siapa Sama temannya Gitu Terus Oh ternyata Aku tuh ngomongin proses Sama si Mama Karena aku harus izin Sama beliau Karena melibatkan beliau Oh aku ternyata Ngomongin action tuh Sama teman Ada teman-teman Ada teman khusus nih Yang kalau aku pengen gerak Pengen action tuh Pasti sama dia Makan kuy Bikin ini kuy Sama dia Oh itu berarti Sama dia tuh Ngomongin soal action Ada juga yang relation Jadi kalau curhat Tentang siapa Lagi pengen Ngebangun hubungan Terus ngomongin soal Kenapanya dia mah kayak gitu Ngegosip Itu ngomongin relasi Sama siapa Nah itu tuh Cara kita mengidentifikasi Relasi kita Kita ngomongin Ide sama siapa Kita ngomongin Proses sama siapa Kita ngomongin Action sama siapa Ngomongin relation sama siapa Nah itu yang harus kita deteksi dulu Di relasi kita Kalau kita udah punya Petanya enak Aman Ya Itu tuh masukin di sivita aruf Itu tuh masukin di sivita aruf Gitu Itu yang harus dimasukin Nah Selanjutnya Jadi gimana cara kita Mendeteksi Menseleksi Calon pasangan Bukan dari atribut Bukan dari atribut dianya Bukan dari sifat dia Tapi dari relasi dia Sama lingkungan di sekitarnya Makanya Kalau mau ngecek Kita cek Sama ayahnya Assalamualaikum Apakah betul Bapak ini ayahnya Raisa Misalkan saya mau Lagi ngedeketin Raisa nih Mau nikah sama Raisa Raisa Adriana Apakah betul Bapak itu Bapaknya Raisa Adriana Betul Bapak kira-kira berinteraksi Sama Raisa tiap hari Berapa lama Setiap kapan Oke Apa yang kira-kira Bapak omongin Gini 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 Oh berarti itu ide Oh berarti Raisa ini Relasi dengan bapaknya Ngomongin ide Lalu deketin mamahnya Apakah betul Ini mamah Raisa Iya betul Kalau Sama Raisa Ketemu berapa kali sehari Aduh jarang banget ketemu Bangun tidur langsung pergi Dia Langsung show Apa gitu Oke Kalaupun berinteraksi Lewat apa Lewat telepon Oke Kalaupun di telepon Kira-kira ngomongin apa Ngomongin gimana kabarnya Sehat apa enggak Lagi sibuk apa Gimana keadaan Di sekitar situasinya Oh Berarti ngomongin relasi Oh berarti Raisa ini Kalau sama bapaknya Ngomongin ide Eh gitu ya Tadi ya bener ya Kalau sama ibunya Ngomongin relasi Terus Raisa punya sahabat Siapa aja Ada sahabatnya Sahabat Raisa Siapa ya sahabat Raisa Misalkan sahabatnya Raisa Isyana Ya Kita langsung deketin Isyananya Jadi kita jangan Nanya ke Raisanya Jadi kalau saya Mau nikahin Raisa Saya jangan Ngomongin Raisa Pasti ngegombal Sayanya Dan Raisa Pasti faking good Saya juga pasti Faking good Like I should Gitu Jangan Jadi yang harus Dideketin itu Siapanya Lingkungannya Keluarganya Tanya relasinya Gimana Karena kan kita Yang akan Ngebangun relasi Sama dia Nanti Setelah nikah Kalau kita yang Langsung ngomongi Dianya Bahaya Saya nanya ke Isyana Isyana Kamu kalau Sama Raisa Ngomongin apa Isyana bilang Ngomongin ini Ini Oh ternyata Action Ngomongin duet Ngomongin kerjaan Ngomongin Ngomongin musik Ngomongin Kulikan ini Oh berarti Action Gitu ya Gak jauh dari empat itu Jadi itulah Cara kita Untuk Menilai Menseleksi Ketika tak aruf Jadi bukan Ngehubungin orangnya Nah itu Gombal banget Kalau ada orang Yang ngehubungin langsung Ke orangnya Buru-buru jauhin Buru-buru putusin Hubungannya Karena gak bagus Disitu tuh Setan masuk Kita tuh harus tetap Jaga jarak Sama orangnya Jadi Zen permana ini Ngedeketin Raisa itu Harus jaraknya Tetap segini Kecuali Udah nikah Boleh deket Harus tetap segini Dan yang harus kita deketin Itu udah relasi Di sekitarnya Tapi ini nanti Akan saya buat Toolsnya ya Buat teman-teman Yang pengen ikut Pelatihannya Nanti hubungi Hey Academy Atau Mungkin ada di Anissa Community Nanti saya akan Bangun Saya akan kasih toolsnya Saya akan mentoring juga Jadi mentornya Ini penting nih Empat hal itu Nah dari empat hal itu Teman-teman nanti Bisa memetakan Apakah nanti Hubungan teman-teman Sama dia itu Akan tipe explorer Akan tipe expert Akan tipe planner Akan tipe optimizer Itu jadi beda-beda Jadi gini Itu keren banget lah Jadi nikah itu Ternyata hubungannya tuh Bisa kita prediksi Dan Ah Seru lah pokoknya Saya gak bisa bahas lebih Detail dulu ya Ini sebagai teaser aja Bahwa Sebetulnya Bayangnya Ternyata Relation saya nih Kurang banyak Saya ngomongin sama orang tuh Ngomongin ide aja Ngomongin proses aja Ngomongin action aja Gak pernah ngomongin soal relasi Gak pernah nanyain kabar Gak pernah Ngebangun kehangatan Oh berarti kurang nih Relasi tentang Yang ngomongin relation Harus kita bangun Nah 4 hal ini Harus kita punya Namanya homeostatis Kalau dalam psikologi Namanya Relationship balance Keseimbangan relasi Itu harus kita punya Yang harus diulik tuh 4 itu Gitu Ya Sambil sini Jelas ya Paham ya Ada yang mau ditanyain dulu Gak sejauh ini Nah itulah dia Cara kita Dalam membangun Relasi Atau ketika saat pengen nikah Itu yang harus dilakukan Jadi ketika nikah tuh Bukan ngedeketin orangnya Setan Itu nafsu Namanya Ya Bukan kayak gitu Yang harus dideketin itu apa Relasi di sekitarnya Yang harus dideketin itu apa Relasi kita dulu Oh berarti Kalau aku berhubungan sama dia Berarti aku akan Menempati relasi yang mana Gitu Ya Jadi kalau saya nikah sama Raisa nih Berarti saya dan Raisa ini Akan membangun hubungan Dalam hubungan yang seperti apa Nah itu justru yang harus kita doakan Itu yang kita upayakan Jadi jodohnya udah pasti di tangan Allah Jodohnya pasti dipertemukan oleh Allah Bentuk relasinya yang belum pasti Nah bentuk relasi ini yang kita upayakan Untuk meraih janahnya Allah Gitu Itu yang Itu yang penting Teman-teman Gitu Jadi saat mau nikah Apa yang harus dilakukan Ini udah saya sharingkan Ya bener-bener ini bermanfaat buat Teman-teman Ya Yuk saya akan Coba Masuk ke Sesi pertanyaan Selain Kepala Kepala Sesi pertanyaan Sesi pertanyaan Sesi pertanyaan Sari pandemic Sari kata Sesi pertanyaan Sesi pertanyaan Sesi pertanyaan MOBREプ Sesi pertanyaan Sesi